Untuk informasi terkini sudah ada jurnalis Metro TV, Sabago VSA, langsung dari pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Sabago, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di PN Bandung? Pukul berapa ini sidang akan dilaksanakan, Sabago? Selamat pagi Anggi, Naila, dan juga Pemirsa. Jelang sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka PG Setiawan di pengadilan negeri Bandung ini rencananya akan dimulai pada pukul 9 pagi hari nanti. Atau kurang lebih satu jam lagi, Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutuskan apakah PG Setiawan akan tetap menjadi tersangka atau penatapan tersangka PG ini akan gugur. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh pengadilan negeri Bandung yang rencananya akan digelar di ruang sidang 1 PN Bandung. Dari pantauan kami, Ibunda PG Setiawan yang selalu hadir pada persidangan pra-peradilan ini sudah tampak hadir bersama adik-adiknya PG Setiawan dan kuasa hukum PG Setiawan. Tadi kami sempat menanyakan kepada Ibunda dan juga kuasa hukum PG Setiawan bahwa dirinya berharap Hakim dapat menerima gugatan pra-peradilan ini. Anggi? Ya, sahabat gue bisa anda review kembali selama 5 hari sidang pra-peradilan yang telah berlangsung. Apa yang menjadi catatan sejauh ini? Kalau kita melihat lagi sidang gugatan pra-peradilan atas penatapan tersangka PG Setiawan ini sebenarnya dijadwalkan pada 26 Juni 2024 lalu. Namun pihak Kodapa Jawa Barat tidak hadir sehingga sidang ditunda ke tanggal 1 Juli 2024. Sidang pun berlangsung dan dimulai dengan pembacaan gugatan dari pihak pemohon yang ini kuasa hukum PG Setiawan yang menilai penetapan tersangka PG Setiawan janggala dan tidak sesuai prosedur. Sidang pun berlangsung dan dimulai, eh maaf, maksud kami sidang pun dilanjutkan dengan jawaban dari pihak Polda Jawa Barat yang menolak semua dalil-dalil gugatan PG Setiawan. Sejumlah saksi dan alat bukti pun dibuka di persidangan, baik pemohon dan termohon mengajukan dua profesor ahli pidana dan acara pidana, Profesor Suhandi Cahaya dari pihak pemohon yang mengatakan sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka, penyidik harus melakukan pemeriksaan secara lengkap dan dilakukan gelar perkara internal yang dihadiri oleh pengacara calon tersangka dan juga tersangka. Ahli dari pihak pemohon ini berpendapat penetapan tersangka PG tidak sah karena tidak dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Sedangkan Profesor Agus Sorono dari pihak Polda Jabar menyampaikan dasar penetapan tersangka menurut peraturan perundangan yakni minimal dua alat bukti. Ahli berpendapat surat-surat seperti ijazah, rapor, STNK dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Melalui kabin humas, maksud kami melalui kabin hukum Polda Jawa Barat penyidik dalam menetapkan PG Setiawan sebagai tersangka telah memiliki lebih dari dua alat bukti. Selain itu ada saksi fakta yang dihadirkan dari pihak pemohon yaitu ada Suhar Sono alias Bondol yang merupakan rekan sesama buruh bangunan yang mengungkapkan bahwa PG Setiawan bersama dirinya di Bandung. Selain itu ada juga teman PG Setiawan yang mengaku chatting melalui Facebook dengan PG yang sedang berada di Bandung. Selain itu ada juga saksi fakta Agus dan istrinya Riana yang merupakan pemilik proyek rumah yang sedang dibangun di Bandung. Dalam agiknya kesimpulan, masing-masing pihak baik pemohon maupun termohon menyerahkan hasil kesimpulannya masing-masing kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Untuk sementara, demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Naila dan Anggi di studio. Sahabat Gawfi Sesa, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.